Alhamdulillah Ini satu kitab yang berurusan dengan persoalan Theodicy Theodicy yaitu problem of evil Persoalan kejahatan Lalu biasanya di dalam problem of theodicy itu yang dipertanyakan adalah God's goodness, kemahbaikan Tuhan Satu lagi adalah kemahkuasaan Tuhan How to relate God's goodness and God's omnipotence Persoalan klasik gitu ya, maksudnya kalau ini manusia menderita Tuhan itu dimana dan sebagainya Termasuk juga banyak orang-orang ini ateis yang sulit menerima Tapi gini sih ya, kalau misalnya kita mikirkan dalam bagian ini ya Kalau keberadaan Tuhan itu ditentukan oleh situasi kita ya Itu kan gak logis ya sebetulnya Maksudnya kalau keadaan saya gak oke, saya suffer terus Tuhan itu ada gitu Maksudnya karena dia itu menolong Kalau saya terlalu susah, terlalu miskin, terlalu kecewa Berarti Tuhan gak ada Ini kan kacau kan seperti ini kayak gini kan Simple kan Kebenaran Tuhan itu gak mungkin bergantung kepada situasinya manusia Banyak orang ateis itu actually kecewa dengan Tuhan Lalu ironically mereka itu seperti kayak mau menyelamatkan Tuhan Menurut konsep mereka sendiri Karena Tuhan itu harus baik Tuhan sih pasti baik, Tuhan mah baik Tapi mereka punya konsep mereka tentang kebaikan Tuhan Sehingga karena waktu kehidupan-kehidupan mereka itu menderita Susah, banyak perkumulan Akhirnya mereka mengambil keputusan bahwa Tuhan itu gak ada Karena di dalam logika mereka Tuhan itu gak mungkin ada Di dalam keadaan penderitaan yang seperti itu Jadi Tuhan itu pasti gak ada Karena kalau Tuhan ada, dia akan menyelesaikan persoalan yang sedang dihadapi Kekecewaan, penderitaan, dan sebagainya Sekali lagi ya Kalau kita tarik konsep keberadaan Tuhan berdasarkan kita mujur atau malang Kita mujur Tuhan ada Kita malang Tuhan gak ada Kalau gitu Tuhan kadang-kadang ada dan Tuhan kadang-kadang gak ada Karena kehidupan kita kan bergerak antara malang dan mujur Sesuatu spiritualnya sama sekali gak bisa diterima Tapi kalau kita melihat di dalam Alkitab ya ini pergumulan yang termasuk Abakuk sih bukan pertanyaan tentang ini ya persoalan keberadaan Tuhan Memang gak sampai ke sana Tapi dia indeed mempertanyakan tentang God's goodness And power itu relasinya gimana Di dalam kaitan dengan problem of evil yang dia kumulkan Kita baca persoalan yang dulu Yaitu di dalam pasal 1 ayat 2 sampai 4 Satu lagi di dalam ayat yang ke 13 Masih pasal 1 ya Dan bisa dibaca terus sampai pasal 2 ya Ayat yang pertama Coba kita baca bagian ini ya Kalau lama lagi Tuhan itu berteriak Tetapi tidak aku bersuluh kepadanya Penindasan tetapi tidak bertolong Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan Sehingga aku memandang ke alimau Ya aniaya dan kekerasan ada di depan mataku Pergantahan dan pertikaian terjadi Itulah sebabnya hukum kehilangan kekuatannya Dan tidak pernah muncul keadilan Ya jelas ya Ini pemberitahuan problemnya gitu di awal Ya ini ya Persoalan tentang justice, righteousness Law becomes slack Lalu the wicked surround the righteous Judgment dari Tuhan gak dateng-dateng Begitu kan ya Itu problemnya gitu Kita kadang gak sabar dengan Tuhan yang menghakimi Seperti kayak terlalu lambat begitu ya Maksudnya kenapa kejahatan itu bisa lebih prosper daripada kebaikan misalnya Itu persoalan pertama ya Mengapa Tuhan membiarkan evil atau kejahatan itu terus increase ya Dan seperti kayak gak ada penghukuman gitu Gak ada judgment, gak ada punishment ya Kita biasanya penggumulkan ini bukan karena waktu kita ini sih ya Gak ada apa-apa terus kita bergumul ini secara filosofis Mungkin bukan kali ya sih ya Tapi terutama waktu kita ada di dalam pihak yang dirugikan gitu biasanya Waktu kita ada di dalam pihak yang dirugikan Terus kemudian orang yang merugikan itu Ternyata hidupnya mujur-mujur saja Unpunished ya Gak dihakimi Tuhan gitu Nah itu disitu mulai ada kesulitan gitu Ya theodicy in a way juga kan ya Problem of evil gitu Kenapa Tuhan membiarkan ini terjadi gitu Kalau kita memandangi orang lain di dalam gitu Kita biasanya lebih gak apa ya Gak engage ya di dalam membicarakan ini Maksudnya waktu orang lain menderita Atau mungkin mereka sharing kepada kita gitu Kenapa dia mengalami ini, ini Kenapa orang jahat justru yang menangani Kita bisa menghibur mereka mungkin ya Tapi waktu itu mengalami kita sendiri Kita mengalami itu sendiri di dalam kehidupan kita Itu jadi very existential pertanyaannya gitu Kenapa evil itu unpunished Di dalam kehidupan ini gitu Jadi Tuhan seperti kayak membiarkan Kejahatan itu menang Itu persoalan Lalu 1.13 coba kita baca 1.13 ya Atau dari 12 ya 12.13 Saya baca ya Diamnya Tuhan Mengapa Tuhan berdiam diri Tuhan yang mahasuci Yang gak bisa tolerate kejahatan Tapi dia diam Lalu lebih sulit lagi Yaitu dia menggunakan Ini kan ya Bangsa yang juga evil Yaitu Babylon Untuk menjadi apa Tangan yang menghakimi gitu Coba baca ini ya Terusnya gitu Tadi kan saya baca sampai ini ya Ayat 13 Sudara boleh baca 14, 15, 16, 17 2 ayat 1 Terus 2 ayat 1 Ini menarik Kalau sudah melihat Di dalam 2 ayat 1 gitu ya Di dalam ketidakmengertiannya Maksudnya mengapa Tuhan memakai Bangsa yang asing Yaitu dalam hal ini Babylon ya Untuk menghukum Israel Yang juga berdosa Tapi Tuhan bagi bangsa Yang juga gak kalah Berdosa daripada Israel Kalau sudah lihat metafor ini ya I will stand at my watch Post Station myself on the rampart I will keep watch To see what he will say to me Jadi dia berdiri dimana ini Menara jaga gitu ya Menara jaga itu biasanya untuk apa Sudah tahu ya Ada benteng itu apa Kalau pergi ke fortress Ada bentengnya Ada menara jaga Menara jaga untuk apa Mengintai Mengintai itu namanya Masuk ke ini ya Tempatnya ini dong Apa Mengintai Masa mengintai sih Bahasa Inggris Ya 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 mengawasi ya Mengintai itu masuk ke daerah Musuh itu namanya Melihat pengintai Oh melihat pengintai ya Melihat pengintai betul ya Saya gak dengar melihatnya Melihat pengintai betul ya Melihat pengintai Atau mengawasi Mengawasi siapa Musuh ya Sekarang saya tanya Musuhnya siapa Musuhnya itu Tuhan Disini Kalau sudah baca Dia itu mau berada apa-apa dengan Tuhan Ini dia di dalam satu benteng Ketidakmengertian Tuhan mesti jawab dia Tuhan di dalam posenya Enemy gitu Kalau sudah lihat konteksnya Ini sudah mungkin jarang Denger kayak gini ya Di teologi reform Teologi reform kan baik-baik orangnya Gak mempertahankan Tuhan Dan gak apa-apa Jadi Tuhan jadi musuh Kayaknya bahaya banget kita Kita cuma ada satu pilihan Yaitu full obedience Gitu kan Saya gak sih Khawatir sama spiritualitas Full obedience Gak betul ada pergumulan Saya itu mengkhawatirkan Ada satu cerita ini Berapa tahun lalu Seorang anak perempuan Apologet Apologet Kristen Yang cukup terkenal Sepertinya Dan dia dari kecil Sudah diajarin teologi Dan sebagainya Tapi akhirnya Murtad gitu Waktu dia menjadi dewasa Kenapa? Karena dia rasa Ya apa yang diindoktrinasikan Kepada dia itu Gak betul-betul bisa diterima Jadi ini orang yang Dari kecil jadi didiktif Pakai bahasa latin Dan sebagainya Istilah-istilah teologis Nguasai papanya sendiri Apologet Tapi terus kemudian Anaknya sendiri hilang Saya hilang Saya bukan berarti Papanya yang pasti salah Saya gak tau Kita juga gak bisa Judgmental Kita gak tau keadaannya Mungkin ada sebagian Kesalahan daripada papanya Mungkin memang anaknya Yang gak bisa dididik Kita gak tau Tapi intinya yang mau kita katakan Adalah model pembelajaran Teologi Menghasilkan orang Baik-baik yang gak pernah Tanya tentang Tuhan Dan sebagainya Itu agak mengkhawatirkan Ini seperti anak yang sama orang tua Yang dibilang apa Selalu iya Terus iya Tanpa ada Critical reflection Gak ada Terlalu baik Nanti suatu saat hilang Hilangnya gak ketulungan Kita kuaget Kenapa orang baik-baik Tiba-tiba bisa murtad Bukannya dia baik-baik Dari dulu waktu kecil Karena apa? Karena dia gak pernah Mempertanyakan iman Saya bukan berarti Saudara-saudara Mesti sengaja Setiap hari bikinlah At least dua kali Keraguan-keraguan terhadap Tuhan Ya bukan itulah Maksudnya Bukan itu poinnya Bukan gitu Tapi maksudnya Ada saat-saat Di dalam kehidupan kita Dimana kita itu Gak bisa mengerti Tuhan Dimana kita merasa Tuhan meninggalkan kita Dalam keadaan seperti itu Kita datang kepada Tuhan Yang meninggalkan kita Itu yang dilakukan Kristus di atas kayu saliban Allah ku Allah ku Mengapa kau meninggalkan aku Dia ditinggalkan Bapak Tapi dia ditinggalkan kepada Bapak Yang meninggalkan dia Saya kecewa kepada Tuhan Saya komplain kepada Kepada Tuhan Yang saya kecewa kepada That is faith Tapi saya kecewa kepada Tuhan Saya diem-diem Saya surprise Saya penuh-penuh Katanya mesti jadi orang anak Bye-bye Itu mengkhawatirkan Jadi Abakku kedua ini Dia berdiri di watch post Yang dia mau tantang siapa Tuhan sebetulnya Bukan Kaslim Bukan Pakalah dia mau tantang Kaslim Mana bisa Gak mungkin Tuhan sudah kasih tau juga Bahwa bangsa Kaslim Makan dipakai untuk Menghakimi Israel Dia nantang lagi Berarti dia gak percaya Kepada ini Buatannya Tuhan Itu gak ada isu disitu Habakku gak pernah Mempertanakan Apakah betul Orang Kaslim itu Akan memerangi Israel Gak pernah ada isu itu Dia percaya sepenuhnya Tuhan kasih tau kalimat itu Ya pasti Pasti akan terjadi Seperti itu Itu sama sekali bukan Pergumulannya Pergumulannya dia adalah Kenapa Tuhan melakukan ini Mendisiplin Israel Boleh-boleh saja Begitu ya Boleh-boleh saja Memang kita bangsa orang Berdosa Bangsa bersalah Gak suci Tuhan itu suci Gak ada persoalan dengan itu Silahkan menghukum Israel Tapi menghukum ini dong Pakai cara apalah Mungkin disaster atau Malapetaka atau Banjir atau apa Gitu kan ya Something impersonal Misalnya Atau disiplin apalah Kasih kesulitan Dalam kehidupan Supaya kita bertobat Misalnya gak ada isu Tapi kenapa Pakai orang lebih jahat Untuk mendisiplin ini Israel Kesulitan kan ada disana Api Lord Jadi dia bergumul Dia menanti Kalau sudah lihat Di dalam air 2 itu Jelas sekali Yang ditantang itu Seperti Tuhan I will stand at my watch Post Station myself on the rampant That's what I do Then the Lord answered me And said Then the Lord Bukan Then the Chaldeans answered me Gak ada Chaldeans disini Yang ada ini Urusan Habakuk dan Tuhan Waktu kita berhadapan Dengan musuh Itu persoalan Bukan persoalan kita Dengan musuh kita Whether itu Babylon Chaldeans Atau siapapun Tapi kita sebenarnya Sedang berhadapan dengan Tuhan Kalau kita ada konflik Konflik itu terutama Ada konflik dengan Tuhan Itu orang yang percaya Kedaulatan Tuhan Sekali lagi ya Kalau sudah mengalami konflik Konflik itu terutama adalah Konflik dengan Tuhan Bukan dengan manusia Itu berarti kita menghargai Kedaulatan Tuhan Ada orang konflik Gak melibatkan Tuhan Sudah sering dengar kalimat Orang berhasil Gak mengakui Tuhan Sering kan ya Dia gak percaya Seperti orang gak percaya Tuhan Dia nikmati sendiri keberhasilannya Soalnya dia sendiri yang berhasil Itu namanya orang yang gak mengakui Tuhan Dalam keberhasilannya Saya kasih kalimat Ada orang yang gak mengakui Tuhan Di dalam konfliknya Dia pikir Tuhan Itu gak relevan Untuk konfliknya dia Itu cuma antara konflik dia Dan sesama manusia Itu orang yang gak mengakui Tuhan Di dalam konfliknya Ayub itu mengakui Tuhan Di dalam konfliknya Waktu dia mengalami penderitaan Saya Karena yang bicara Theodisi Paling banyak kan memang Kitab-kitab puisi kan Itu Ayub Terus apa lagi Ruth Terus Kodba Itu kan Kitab-kitab puisi itu banyak Dealing with Persoalan Theodisi Problem of evil Tapi disini Habakuk Di antara Ini apa Kitab Nabi-Nabi Ini salah satu juga bergumul Tentang persoalan evil Ini jarang sekali Karena biasanya bergumul Tentang evil itu ada Di dalam kitab puisi Kita bijaksana Wisdom Theologi Tapi ini dalam kitab Nabi-Nabi Nabi kecil Pak Baku Ayub itu kan Dia mengalami Apa ini saya Kesengsaraannya kan Timbul dari orang-orang Kasdim gitu kan Tapi kan dia bergumul Dengan Tuhan Dia bukan terus Habis itu terlihat Mana orang Kasdim itu Kurang ajar mereka Kan gak ada Persoalan Ayub Bukan dengan orang Kasdim Persoalan Ayub Juga bukan dengan listrik Persoalan Ayub Bukan dengan Apa itu Pegawai-pegawai Yang kayaknya Kurang bisa jaga ternak Sampai dirampok orang Dan sebagainya Persoalan Ayub Bukan dengan mereka Persoalan Ayub Dengan Tuhan Dengan Tuhan Itu yang bikin kita maju Dalam penderitaan Waktu kita Merefleksikan Penderitaan itu Dengan Tuhan Di hadapan Tuhan Itu yang bikin iman kita maju Tapi ada orang Di dalam kecewaannya Di dalam penderitaannya Gak berusaha dengan Tuhan Dia berusaha dengan manusia Sudah gitu Manusia yang dia berurusan Juga mungkin bukan Manusia yang dia Dengannya dia berkonflik Tapi manusia yang lain Gossip-gossip gitu Saya beginiin sama si itu Menurut lu gimana Manusia yang sangat kanak-kanak Gak pernah bertumbuh Orang kayak begini Terus puter di dalam keadaan Horizontal Dia gak berani Berkonflik dengan Tuhan Dia gak berani Disini loh Seperti habaku Menghadap Tuhan Kenapa engkau melakukan ini Pertanyaan itu Tuhan selalu baik-baik saja Tapi ini iman palsu Kalau sudah lihat di dalam kitab Ayub Sekali lagi pinjam Ayub Itu diwakil oleh teman-temannya Ayub Tuhan tuh baik-baik saja Menurut temannya Ayub Gak pernah ada Penghadapan dengan Tuhan Ini persoalan kamu Kenapa suffer? Karena Your own Wrong doing ini Pasti ada sesuatu yang gak beres Gak usah bawa-bawa Tuhan Tuhan gak perlu disangkut-paut disini Persoalannya daripada kamu Dan kesalahanmu Ya kan menjelaskan sekali Kayak begini ya Seperti kayak Ya kamu menderita Apalagi kalau bukan karena dosamu Ya sudah lu beresin sendiri aja lah They is in a way gitu Seperti kayak Tuhan itu jauh Gak relevan Gak ada Gak berjaulat Tapi kalau kita baca Dalam habaku Ini habaku Salah satu bagian daripada iman Iman yang kita belajar Adalah dia berani berhadapan dengan Tuhan Dia tanya kepada Tuhan Ini gak harus selalu dikategori Ini loh siapa Kekurang ajaran lah Mungkin kalau kita baca kayak begitu Kita terlalu banyak terpengaruh kebudayaan timur Kebudayaan timur Kalau kita dari kecil ya Belajar di sekolah Guru ditanyain Kayaknya mulai sensi gitu Guru ya Ditanyain Kayaknya rasa dia diserang Eh guna dipertaruh Apalagi kalau pertanyaan susah Dia gak bisa jawab gitu Kayaknya kita Mempermalukan dia di hadapan banyak orang Ya kita tumbuh di dalam culture kayak begitu Lalu kita pikir Tuhan juga kayak gitu Tuhan tuh kayak gurunya gengsian kayak gitu Lalu ditanak juga merah mukanya gitu kan Ini Tuhan yang mana sih Tuhan yang mana itu Itu kita memproyeksikan pikiran kita tentang Mungkin orang tua kita Guru kita Kita proyeksiin Ditaruh di dalam mukanya Tuhan Padahal Tuhan mukanya sama sekali lain Tuhan tuh bisa diajak debat Soalnya di dalam bagian Alkitab yang kita baca Dia bisa dipertanakan Mempertanakan keadilan Tuhan Itu bukan berarti kekurang ajaran Gak harus selalu kekurang ajaran Tapi bisa merupakan satu pergumulan yang jujur gitu Dari pada orang baik-baik saja Yang selalu ya Ya Tuhan Ya Mengkhawatirkan gitu sih Gambaran kayak begini Di dalam Alkitab Tuhan Yesus pernah kasih perumpangan Yang ini ya sederhana Dia bilang ada orang yang disuruh Satunya bilang enggak Satunya bilang iya Tapi akhirnya yang satu yang bilang enggak Yang kerjain Yang bilang iya akhirnya enggak kerjain Tahu ya perumpangan itu ya Terus ya yang mana yang lebih baik Tentu saja kita tahu jawabannya Mengerjakan kan ya Tapi kalau saya boleh tambahin bagian ini Yang menarik adalah Orang yang taat itu bisa bilang enggak sebetulnya Sebelum ya gitu Ada orang iya 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 Enggak kerjain sebetulnya gitu Jadi kita jangan ke Fenomena ketaatan apa itu Gambaran obedience yang model Enggak ada pertanaan sama sekali Itu mungkin enggak compatible Gambaran Alkitab Kecuali memang kita benar-benar enggak ada pertanaan Sekali lagi ya Kalau betul-betul enggak ada pertanaan ya Jangan dibuat-buat lah pertanaannya Pokoknya intinya jujur aja Jujur Kalau ada kesulitan kita ngomong Ngomong kepada Tuhan Itu yang bikin iman kita maju Nah Habakkuks ya Sudah melihat di dalam pasal 2 Ayat 1 ini Sudah melihat disitu Dia bergumul dengan kesulitan-kesulitan ini Dan akhirnya Tuhan memberikan kepada dia penjelasan-penjelasan Penjelasan Sampai akhirnya dia bisa beriman Dan Ya Percaya kepada Tuhan Kata kunci disini ya Kata kuncinya ya Itu pertanaan-pertanaan itu sendiri ya Maksudnya kalimat why Itu kalimat yang pernah dikutip Pak Tong ya Arguably mungkin dari Luther There is no why in the hearts of the believers Sudah mesti tempatkan kalimat itu Dalam konteks yang benar ya Sekali lagi ya There is no why in the hearts of the believers Itu sudah mesti tempatkan kalimat itu Dalam konteks yang benar At the end of the struggle kali ya Tapi bukan berarti dalam pengertian In every phase of our life There is no why in the hearts of the believers Itu gak cocok sama Bentur sama ayat kita Banyak sekali sih Soalnya baca masmurkan Mengapa Tuhan mengapa Itu bukan believer semua dong Berarti kalau kayak begini Nah mungkin itu dimengerti seperti itu sih Lalu berapa lama, berapa lama Itu juga berarti bukan iman gitu Semuanya berapa lama Kalau bukan iman Dia not even asking sih Not even asking Tuhan mengapa Ngapain saya mesti tanek lagi orang Itu juga gak percaya Itu yang benar-benar gak percaya gitu Orang masih tanek itu berarti masih percaya kan Ini sedikit mirip inilah sih Kalau orang tua masih try to control-control kita Itu positifnya Itu masih ada pengharapan lah sih Dalam kehidupanmu gitu kan Kalau orang lain sudah gak ngomong sama sekali Biarin kamu mau jadi apa Dia diem total silence Itu yang malah menyatakan Dia mungkin sudah gak peduli lagi gitu Kadang-kadang kita rasa terganggu Di kontrol-kontrol kayak begini gitu kan Positifnya ya At least dia perhatiin gitu Berarti kan Dia masih ada pengharapan Dia memperhatikan kita Sama sih Orang yang tanek kepada Tuhan Dia masih care Terhadap keberadaan Tuhan gitu At least dia masih tanek kan ya Why Kita malah khawatir sama orang yang gak pernah tanek Ya ini ya Why itu salah satu keyword Di dalam habaku disini ya Bukan secara munculnya itu sering banget Mungkin bukan secara hitungan angka Frekuensinya bukan itu Tapi secara konsep itu Kayaknya pertanaan itu penting sekali Di dalam ini ya Konsep habaku Pertanaan Tapi pertanaan bukan berakhir Pada pertanaan Dan dari pertanaannya jujur itu Memimpin habaku Masuk kepada iman yang sejati Iman yang otentik Bukan iman apa itu Yang Apa itu Mechanical synchronize Bukan Tahu mechanical synchronize Ini tinggal dosok ke apa Ke komputer Sincronize langsung pakai kabel gitu kan Ya oke lah perlu waktu memang Tapi kayaknya Gak personal gitu kan Pergumulan Tuhan tuh gak pakai cara kayak begitu Di dalam ini apa Menyempurnakan kita Maksudnya sinkronisasi model Mekanisme itu Perhapus lebih mirip Kim Jong Un dan para pegawainnya Daripada Tuhan dan kita gitu Atau Hitler dan para pengikutnya Lebih mirip daripada ini apa Tuhan memperlakukan kita Model mechanical synchronization Kayak gitu Itu bukan reform teologi Habaku kayaknya sinkron Betul Sinkron dengan Tuhan gitu ya Dengan apa yang dia katakan Tapi ya ini melalui pergumulan ini Yang termasuk pertanyaan Termasuk ketidakmengertian Ada certain judgment Even ya terhadap Tuhan gitu Judgment Mungkin tanda kutip kali ya Kok lu berubah Jadi gak righteous Kayak begini Ini pertanyaan tentang God's righteousness gitu ya Tentang keadilan Tuhan Tentang kebaikan Tuhan Dan sebagainya Jadi selain why Ada kalimat faith juga Ada iman gitu Kalimat yang terkenal The just shall live by faith Dua ayat 4 Coba kita baca Lalu ayat 4 itu Ayat 4 ini kan God's reply Itu komplainnya Si Habaku Apa sih ini artinya Coba sudah saya tafsir Look at the proud Their spirit is not right in them But the righteous Live by their faith Atau kesetiaannya The righteous live by their Kesetiaan Atau faith and fulfill Itu kan ganti-gantian Look at the proud Their spirit is not right in them Itu siapa maksudnya gitu Atau gini lah Pertanyaan lebih gampang dulu ya Siapa ini yang seharusnya Jadi righteous Who lives by His faith Itu siapa harusnya gitu Konteksnya Conteksnya Kalau saudara ini baca Alkitab ini Konteksnya dimana Ini kan Habaku kan Tanek Kepada Tuhan Kenapa kamu melakukan itu gitu kan Kira-kira gitu kan Terus kemudian Tuhan bilang kalimat ini The righteous Live by their faith Siapa yang harusnya Live by faith itu siapa Ya Israel Pertama Habaku gitu lah ya Pertama Habaku Kalau Habaku itu Belong to the righteous Dia akan live by Their faithfulness gitu Nah ini menarik Habaku kan mempertanaikan Faithfulnessnya Tuhan ya Atau gini ya Habaku mempertanaikan Righteousnessnya Tuhan Righteousnessnya Tuhan itu gak righteous gitu Kenapa dia melakukan ini Kita orang Israel Memang kita berdosa Tapi lu pakai bangsa Lebih berdosa untuk menghukum kita Malah dia sendiri jadi Negara powerful Babylon gitu kan Kapan dia sendiri dihukum gitu Malah kita yang terus dihukum gitu kan Ini persoalan ini apa Suffering gitu Dimana kesetiaan Tuhan Dimana keadilan Tuhan Pertama righteousness dulu ya Dimana Bukan kesetiaan Tuhan Keadilan Tuhan ya God's righteousness Tapi Tuhan malah bales The righteous Kalau orang itu righteous Dia akan hidup oleh kesetiaan ya Diputer sama Tuhan gitu ya Ini orang tanya tentang Kebenaran Tuhan Keadilan Tuhan Where is your righteousness Tuhan seperti balik tanya Kamu sendiri Righteous gak gitu Karena orang righteous itu Live by Apa His faithfulness Jadi Tuhan sebetulnya Gak jawab ya Pertamaian itu gitu Tuhan gak jelaskan itu Gini 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 ya Di balik sama Tuhan gitu Kamu yang harus righteous gitu Bukan saya yang mesti righteous Tuhan sih selalu righteous Nah disini baru ini pergumulannya gitu kan Tapi yang saya mau katakan tadi Bukan tanpa pertanyaan Bukan tanpa keraguan Tuhan memberikan ini Space untuk itu The righteous Kamu kalau termasuk righteous Kamu akan live by kesetiaanmu Sebaliknya Orang yang gak righteous itu Adalah The proud The proud Their spirit is not right in them Ini menurut saudara siapa Kira-kira Look at the proud Their spirit is not right in them Siapa kira-kira Bahasa Israel ya Betul ya Ya betul Terutama bahasa Israel Sebenarnya kalau sudah jawab Babylon Juga gak terlalu salah juga gitu Tapi saya memang arahnya mau kesana gitu Jadi kontrasnya Seperti kemungkinan tuh Menjadi righteous itu kan bagi Israel kan ya Maka Peringatannya Hati-hati Supaya jangan menjadi orang yang the proud Dia juga Israel sebetulnya gitu Maksudnya mengatakan Babylon the proud itu Sudah pasti betul Ya mereka memang proud Begitu kan ya Tapi Tuhan gak terlalu ngurusin mereka sebetulnya Yang Tuhan peduli itu Israel gitu Kamu jangan menjadi orang yang the proud gitu Jadi menjadi orang yang dipenuhi dengan pride Ini menarik saya The righteous Itu lawan katanya the proud Shall live by his faith Ya hidup oleh kesetiaannya Lawan katanya adalah the proud gitu Orang-orang congkak itu gitu Ya ketidaksetiaan ya Kan shall live by his faithfulness And faithfulness Lawan katanya adalah kecongkaan gitu Ya itu apa saya Ya itu ini Kamu gak punya iman gitu Gak bisa melihat dengan kesetiaanmu ya Tapi kamu terus keep Mempersoalkan God's righteousness Memang Tuhan deal sih dengan pertanyaan ini ya Perhatikan juga Keras gitu Tapi orang Israel disini Seperti kayak ada dua macam pilihan ya Either Seperti Babylon Yang the proud itu ya Atau mereka menjadi orang-orang righteous Dengan hidup menurut Kesetiaan mereka ya Kesetiaan Istilah faith itu sih Ini kan kita protestankan seringkali Bicara solafide Faith dan sebagainya Sebutnya dalam bahasa asli Istilah faith itu gak mungkin Bisa dipisahkan dengan faithfulness The righteous shall live by his faith His faith itu maksudnya his faithfulness Kita gak bisa bilang Faith-faith Ya itu Believe in God's faithfulness Setia gak? Setia terserah gitu Kalau menurut ayat ini Live by his faithfulness Live by Dia punya Kesetiaan Itu namanya iman Orang yang setia kepada Tuhan Despite gak bisa mengerti gitu Tapi dia tetap setia Boleh bertanya ya Boleh seperti mau berperang Berperkara disini ya Berperkara dengan Tuhan Pinjem bahasannya ayub sekali lagi gitu Kalau disini I will stand at my watch post Boleh Tuhan memberikan ruang untuk itu gitu Tapi itu juga Dengarkanlah jawaban Tuhan setelah itu ya Kalau kita adalah orang yang benar Kalau kita adalah orang yang adil Kita akan hidup menurut kesetiaan kita ya Kesetiaannya Menarik sih Kalau sudah melihat ini variasi kan Bakug ya Ada versi Masoretic text WC Zibru gitu Ada versi Setua Kintak WC Zibru gitu Ada perbedaan disitu Saya percaya dua-duanya firman Tuhan gitu Ya ini just sharing ini aja Saya percaya ini apa Kekayaan text gitu Pendekatan canonical Daripada Mencari satu text asli Yang apa itu Yang paling tua Dan sebagainya gitu ya Pertama kita akan kesulitan Mana ini yang text yang paling tua gitu kan ya Highly debatable gitu Gak ada konsensus Kedua kalau ketemu text yang paling tua ya Berarti Ini variasi-variasi yang lain Berarti bukan firman Tuhan semua And therefore error gitu Saya lebih suka pakai pendekatan Ini sih ya bah Diverse By his faith ya Setua Kintak Greek version mengatakan The righteous shall live by my faith Tuhan punya faithfulness Satunya itu By his Maksudnya his faith ya Abaku punya faith Yang versi Setua Kintak bilang Live by my faith My faithfulness Maksudnya Tuhan punya faithfulness Dua-duanya ini ada keindahan ya Dan dua-duanya kita gak bisa pisahkan Iman yang sejati itu beriman kepada kesetiaan Tuhan Ya pasti gitu kan ya Our faith itu based upon God's faithfulness Pasti gitu Bukan our own faithfulness Tapi sisi yang lain Kalau kita percaya God's faithfulness Itu juga harusnya membuat kita faithful gitu Kita jangan cuma percaya God's faithfulness Tuhan itu setia Tapi kita sendiri terus kemudian gak setia Itu unthinkable Itu bukan solafide gitu namanya Solafide itu bukan tanpa kesetiaan kita Istilah fide itu sendiri maksudnya adalah kesetiaan Solafide Maksudnya pengertian faith without faithfulness Itu gak mungkin Terus kita bilang solafide kan ya Faith termasuk faith without faithfulness Karena solafide gitu misalnya Itu gak mungkin Karena istilah faith itu sendiri termasuk faithfulness Orang yang setia Saya percaya kalau kita menekankan aspek ini Lebih ada ekumenical ini Dialog termasuk juga dengan orang-orang arminian Yang sangat menekankan kesetiaan manusia Orang reform harusnya gak ada kesulitan sama ini Kenapa gak ada kesulitan Karena ini menurut Alkitab Memang dua itu gak bisa dipisahkan gitu Tapi unfortunate kalau kita menekankan God's faithfulness Whereas mereka sendiri menekankan human faithfulness Gitu loh Anggap ya Mereka menekankan our faithfulness Kita mesti setia sampai mati gitu Kita bilang itu arminian gitu Terus kita menekankan God's faithfulness Itu kayaknya lebih mengambalkan our gracious God Nah yang kayak gini ini jadi gak ada Ekumenical dialogue Karena masing-masing Narrow minded sama kacamata kudanya Sekali lagi ya Menurut Alkitab Hidup karena iman Itu berarti juga hidup karena kesetiaan Gak bisa dipisah saya Orang yang beriman itu orang yang setia Tiga hamba itu saya Dua hamba baik dan setia Lalu hamba yang terakhir apa Jahat dan tidak setia atau malas gitu kan ya Jadi isunya itu setia atau malas Setia atau gak Ya orang gak beriman itu gak setia Maksudnya saya Yang beriman Yang truly beriman Itu adalah yang setia Siapa yang binasa Yang gak setia kan Yang gak menjalankan talenta Yang binasa Yang gak setia dengan talenta Itu orang-orang yang akan binasa Kalau menurut Alkitab Menurut Matius ya So the righteous live by their faith Jadi Despite ketidakmengertian dari haba kuk ya Dia diminta tetap setia Therefore kata itu saya Embrace atau cling Cling Embrace Di dalam pengertian itu ya Faithful to God Embrace Cling Clinging Berpaut ya bahasa Indonesia ya Despite dia punya ketidakmengertian Tapi bukan berarti gak boleh tanah Tuhan akan menjawab pada waktunya Dan di dalam kitab habaku Kalau sudah baca ini Tuhan jawab ya Sampai akhirnya ya habaku bisa Ini suai ayat yang keberapa itu Pasal ketiga ya 17-19 ya Though the victory should not blossom And there be no fruit of the fines Though the yield of the olive should fail And the fields produce no food Though the flock should be cut off from the fold Dan seterusnya Dan seterusnya Yet I will exhort in the Lord I will rejoice in the God of my salvation The Lord God is my strength Dan seterusnya Jadi ini iman yang gak bergantung Kepada keadaan gitu ya The victory should not blossom There be no fruit on the fines Dan seterusnya gitu Tapi aku tetap akan apa? Bersuka cita Di dalam Allah keselamatanku Dia tetap menyebut Allah itu keselamatannya Despite orang Babylon itu Menghakimi ini ya Dipakai Tuhan itu menghakimi Israel gitu Judgment Tapi perspektif dia bicara tentang keselamatan gitu Karena God's salvation itu bukan tanpa judgment Bukan gitu Bukan tanpa disiplin Di dalam kehidupan kita Salvation yang gak ada punishment sama sekali Maksudnya di dalam kehidupan ini Di dalam keertian yang mendidik kita Itu bukan true salvation Gambaran anak-anak gampang Seperti kayak orang tua Kalau ini apa Anak-anak terus Apapun yang dia minta dikabulkan Itu spoiling ini kan Spoiling Karakternya Anak ada orang tua itu Takut sekali sama perasaan anak-anak Saya harap sebenarnya Bukan termasuk orang yang diginiin Sama orang tua saudara Orang tua yang takut sama perasaan anaknya Apapun diturutin Itu orang-orang yang spoiling Dan gak bisa dipakai Tuhan Dirusak sama orang Tuhan Saya bukan berarti yang lebih sering disakiti Yang itulah yang dipakai Tuhan Yang gak tentu juga Bukan itu poinnya saya Tapi poinnya adalah Tuhan itu memperlakukan kita Dia menyelamatkan kita Termasuk melalui teguran Hajaran Punishment Judgment And that's the true salvation Kalau sudah baca di dalam pasal 3 17-19 Itu Habakuk menyebut ini ya Tuhan I will rejoice in the God Of my salvation Belum ada salvation loh Saya disini Belum gitu Yesus juga belum datang kan Masih perantian jauh gitu ya Tapi dia sebut God of my salvation Melalui penghakiman yang ini Jalan melalui Tangan Tuhan Melalui ini apa Orang-orang Babylonia Atau Kastim Ini Iman namanya Dan Habakuk tetap Bergantung Apa Clinging Apa ini Embracing Tuhan Ini baru bicara tentang Iman yang sejati Kalau sudah melihat resepsi Ayat ini mungkin yang paling terkenal Itu ada di dalam Roma Di dalam Roma Sudah membaca di dalam kitab Roma Kan kalimat ini dikutip The righteous live by faith Itu menarik Kalau sudah melihat Paulus itu Menghilangkan kata ini Apa namanya? Bahasa Inggris Personal pronoun Kan tadi kita bilang Ada dua macam variasi Either the righteous Shall live by his faith Atau the righteous Shall live by my faith Atau faithfulness Tapi waktu Paulus Kutip dia The righteous shall live by faith Ambigu Whose faith ini Maksudnya whose faithfulness Ya both lah Disini Again Menurut saya ini dukungan Terhadap ini ya Pak The canonical approach Karena Paulus gak mau ambil keputusan Whether dia ikut versi Septuaginta Greek Atau Hebrew Masoretic ya Dia gak mau ambil keputusan Dia mau rangkul dua-duanya Actually gitu Versi By faith Maksudnya Both God's faithfulness Ya versi Septuaginta Greek Dan juga His His own faithfulness Versi Hebrew gitu Dua-duanya Makanya The righteous shall live by faith God's faith And his faith Atau her faith juga termasuk Atau faithfulness Dipakai secara bergantian Kalau sudah melihat Isunya di dalam Roma Mungkin yang seringkali Orang Injili kurang perhatikan Itu sangat mirip Dengan ini Dengan apa Dengan Habakkuk actually Yaitu Ada disebut Claudius Edik Claudius Edik Saya lupa kalau gak Tahun 49 Tahun 51 Antara dua itu Sudah bisa cek sendiri Claudius Edik Itu Kaiser Claudius Keluarin Edik Untuk mengusir orang-orang Jews itu Diexpel dari kota Roma Jadi Jemaat Roma Yang tadinya itu Signifikan Jumlah orang Jews Dan jental juga Ini Sangat reduce Jadi Karena orang Yahudi itu Diusir keluar Daripada kota Roma Jemaatnya kan ada di Roma Jadi sekarang Jews itu menjadi minoritas Nah terus pergumulnya mirip Orang-orang Jews Jadi tanah Bukannya kita ini Bangsa pilihan Kita juga harus percaya Kepada Yesus Kristus Tapi kenapa Kalau kita malah jadi Kayak begini Kita ini jadi Malah jauh lebih malang Daripada para Gentiles Mereka mempertanyakan God's righteousness Dalam konteks itu Melalui Claudius Edik Itu penting sekali Untuk background Ini ya Surat Roma Yang perhaps Commentary dari Luther Dan sebagainya Termasuk Calvin Kurang touch Karena memang Biblical scholarship Belum sampai sana Pada waktu itu Jadi urusannya Bukan cuma tentang Keselamatan pribadi Kan kita dari Tafsiran Evangelical Kan selalu urusannya Ini sama apa itu The righteous shall live by faith Maksudnya kita orang berdosa Shall live by faith Percaya Yesus Ada konteks ini Konteks apa Tentang pertanyaan Tentang God's righteousness Dan kalau sudah baca Keseluruhan Roma itu Cukup jelas konteksnya Dari pasal 9, 10, 11 Itu kan ini Paulus menyadarkan Kepada orang-orang gentle Supaya juga gak menjadi sombong Karena kamu itu Cuma yang dicangkokkan Yang asli itu tetap Israel Kamu sekarang boleh jadi mayoritas Minoritasnya Jews Boleh saja Tapi kamu bukan berarti Terus kamu jadi lebih Apa ya Lebih baik rohaninya Daripada orang-orang itu Paulus juga menyadarkan Gentile population Yang Christian itu Supaya mereka gak jadi Sombong gitu Terhadap orang-orang Jews ya Ini konteksnya Roma Jadi sama Pertanyaan tentang God's righteousness Pertanyaan tentang God's righteousness Selalu relevan Kapan saja Kita dalam kehidupan ini Selalu bergumul dengan Persoalan Kejahatan yang gak segera dihukum Whether dalam skala individual Maksudnya musuh kita Secara pribadi Ataupun komunal Misalnya persoalan politik Di Indonesia Salah satunya Saya gak tau Sudah bergumul atau enggak Kalau sudah gak bergumul Susah ya Orang Christian yang Indifference kayak gini Cuek banget gitu Mau apa Pokoknya kerjaan masih ada Saya bisa makan Tidur juga gak terganggu Mereka mau apalah Radikalisme dan sebagainya Terserah Susah loh Orang Christian kayak gini Susah gitu Karena kita gak peduli Sama keadaan politik As long as kita sendiri gak Toko terbakar Rumah terbakar Nanti baru jadi issue Tapi kalau kita mengumulkan Kita mengumulkan persoalan Kita tau ada persoalan God's righteousness juga disini Sama pertanyaan yang dihadapi Habaku Kenapa ya Tuhan Membiarkan Kenapa kok kayak begini Kenapa kok bukan yang baik Yang terpilih Kenapa kok justru yang lain Ada pertanyaan kan C Lalu kita Tanya gak kalimat ini Kepada Tuhan Atau jadi orang Reform baik-baik Yang langsung kedaulatan Tuhan Kedaulatan Tuhan Gak usah tanya Tuhan itu selalu betul Percuma kita tanya Gambaran iman kayak begini Yang gak growing actually Karena juga gak bergumul Sebetulnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton